Grup Band Rock Dewa 19 kembali mengebrak industri musik Indonesia dengan meluncurkan lagu baru yang diberi judul Laki-Laki Bukan Pengecut. Seperti biasanya, Ahmad Dhani menjadi otak dibalik lagu Dewa 19 itu. Ahmad Dhani merangkap sebagai pencipta lagu, penulis lirik, dan produser. Dewa 19 tampil dengan nuansa yang sangat berbeda dibandingkan lagu-lagu di berbagai album Dewa 19 sebelumnya. Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, dan kawan-kawan seolah membuat perubahan yang sangat besar di dalam lagu Laki-Laki Bukan Pengecut. Dewa 19 yang biasanya menggunakan kata-kata puitis di dalam lagunya terlihat merombak semua pakem itu. Nyaris tidak ada kata-kata romantis yang dimasukkan oleh Ahmad Dhani ke dalam lagu barunya tersebut. Salah satu musisi terbaik Indonesia itu justru menggunakan kata-kata yang sangat ringan di dalam lagu barunya. Kata-kata di dalam lirik lagu Laki-Laki Bukan Pengecut terdengar seperti kata-kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya saja, kata-kata seperti tamasyah, nomor telpon, dan lain sebagainya yang dimasukkan oleh Ahmad Dhani. Hal itu sangat bertolak belakang dengan kebiasaan Ahmad Dhani ketika menggarap lagu-lagu Dewa 19 sebelumnya. Biasanya, musisi legendaris itu akan menggunakan diksi yang puitis dan sangat elegan di dalam setiap lagu Dewa 19. Meskipun terdengar sangat romantis, lagu Dewa 19 sangat jauh dari kesan cengeng. Keputusan Ahmad Dhani menggunakan kata-kata sederhana di dalam lagu Laki-Laki Bukan Pengecut juga menimbulkan pro dan kontra. Di dalam berbagai komentar di kanal Youtube, banyak penggemar musik yang menilai lagu Dewa 19 itu mengalami penurunan kualitas dibandingkan biasanya. Ada juga penggemar musik yang menganggap lagu Laki-Laki Bukan Pengecut tidak pantas dibawakan oleh Dewa 19. Mereka menilai lagu tersebut lebih cocok dibawakan oleh Laki-Laki. Bahkan, ada juga penggemar musik yang menganggap Ahmad Dhani dan kawan-kawan sudah tidak bisa menciptakan lagu yang berkualitas lagi. Meskipun demikian, banyak juga penggemar musik yang menilai lagu Laki-Laki Bukan Pengecut tetap terdengar sangat enak. Menurut mereka, lagu itu harus didengarkan berulang kali agar bisa menemukan sisi eleganya. Ada juga, bala Dewa yang menyebut Ahmad Dhani dan kawan-kawan sudah tidak perlu membuktikan apapun lagi di industri musik Indonesia. Pasalnya, selama ini para anggota Dewa 19 sudah menciptakan sangat banyak lagu dengan lirik yang kuitis, romantis, dan sufistik. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana kualitas lagu baru Dewa 19 yang sudah diciptakan oleh Ahmad Dhani? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Keresuan Musik agar kualitasnya kedepannya semakin bagus lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton